Selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Kalau malam ini saya rekam, tapi nanti di-uploadnya private hanya untuk jaga-jaga. Mereka yang sudah bayar itu kadang-kadang lupa deh. Mereka masih punya hak untuk membuatkan rekamannya, tapi kita tidak akan publis. Nah, malam hari ini kita akan berbicara mengenai kesembuhan secara alam atau natural healing. Pembicaranya, Dr. Paidon, saya jujur belum kenal, tapi saya sudah lama mendengar, mengusulkan, Pak, ini dong, saya tidak kenal, bagaimana? Nah, singkat cerita ketemu Pak Indra. Pak, kalau Paidon gimana? Saya sudah kenal lama. Nah, begitu dari dulu. Tapi di post publikasinya saja, beberapa orang komentar, nah, akhirnya. Kayak ditunggu-tunggu, akhirnya. Tapi, saya berikan ke Pak Indra terlebih dahulu untuk memberi pengenalannya tentang Dr. Paidon. Silakan Pak Indra, habis itu nanti langsung kita... Baik, terima kasih Pak Jarot. Terima kasih Dr. Paidon. Memang Dr. Paidon ini sudah lama saya tunggu-tunggu, dan beliau baru bisa sempat ya. Waktunya memang orang bilang, semua ini indah pada waktunya. Jadi sekarang tepat, Dr. Paidon ini, kalau saya kenal, sebelum COVID, kira-kira mungkin sudah 10 tahun yang lalu ya, waktu itu. Jadi kami sama Dr. Paidon itu berkeliling, dari Surabaya ke Semarang, sampai sempat ke Balikpapan, juga ke Makassar. Pokoknya sudah banyak sekali waktu itu. Dan yang saya tahu, memang Dr. Paidon ini adalah seorang dokter yang menekuni di bidang untuk kesehatan. Jadi salah satu yang saya tahu sebagai pelatih fitness. Itu dia ya. Jadi orang-orang untuk atlet, belajar sama beliau ya. Dan sekarang juga beliau banyak terapi. Khususnya untuk orang-orang yang mungkin punya masalah sakit penyakit, yang tidak kunjung sembuh, yang mulai dari diabetes, jantung, darah tinggi, semuanya plus. Kalau nggak salah, yang untuk vitalitasnya kurang bagus juga, beliau bisa tanganin ya. Nah itu saya kira garis besar saja. Pak Jarot yang saya tahu. Jadi beliau memang menurut saya ya, membawakannya itu sangat mudah dimengerti. Tidak pakai banyak teori dokteran. Jadi kita praktek hari-hari gampang. Itu saya pikir ya Pak Jarot ya. Jadi makanya saya kali ini saya senang, beliau bisa sediakan waktu. Ya moga-moga nanti gua publik senang, dan saya bisa atur lagi, undang lagi untuk seri yang lain yang dibicarakan. Saya kira itu Pak Jarot, singkat saja. Oke, terima kasih Pak Indra. Nah, udah jelas ya. Jadi juga saya nggak perlu tambah panjang lebar, kita akan usah dengarkan saja. Yang pasti kita sampai terlebih dahulu. Selamat malam dokter. Oke, selamat malam. Kedengaran nggak suaranya? Mantap. Kedengaran dokter. Udah ya? Tadi soalnya di mute sayangnya. Jadi pokok sekarang udah bisa. Mau share screen, mau puter video. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Jarot. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut hadir dalam acara webinar ini. Sebelum memulai, izinkan saya menyapa Anda semua, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum, nama budaya, swastiastu, shalom, haleluya, huwe, besyem, yuswa, hamasyah, salam kebajikan, rahayu. Baik, yang alam hari ini kita akan sharing topik tentang natural healing atau penyembuhan alami. Nah, artinya yang saya mau sampaikan adalah saya bukan mengajarin, tapi saya mau berbagi tips atau cara pandang yang selama ini seringkali miss. Kadang-kadang orang hanya melihat gambaran kecilnya, mikronya, makronya, nggak ketemu. Atau Anda sering mendapatkan informasi namanya half truth. Half truth itu setengah kebenaran. Yang disampaikan setengah benar, setengah salah. Yang ketiga, seringkali fokus hanya pada produk. Ada obat ajaib atau produk ajaib, sehingga Anda berharap terlalu banyak sama obat atau produk atau teknik atau metode atau cara tertentu. Padahal yang namanya hidup sehat itu selalu konsepnya holistik. Nggak pernah berjalan sendiri. Kemudian juga nanti saya ditampaikan, banyak hal-hal yang sepele dan remeh yang kelihatannya biasa, tapi ternyata konsekuensinya luar biasa. Ini contoh nih. Contoh orang yang terbiasa mengkonsumsi paracetamol. Paracetamol barangkali tahu ya. Ada yang mereknya ABCD gitu ya. Ada yang bahkan minum paracetamol itu sehari itu tiga kali kayak minum atau makan permen. Kenapa? Karena untuk mencegah sakit kepala. Padahal tidak tahu bahwa paracetamol jangka panjang itu bisa menyebabkan hipertensi yang kalau melihat fisiknya nggak gemuk sama sekali. Kemudian bisa memicu terjadinya stroke atau pecahnya pembuluh darah. Jadi paracetamol itu nggak boleh dianggap sebagai permen, itu bahan kimia. Nah kemudian juga ada yang senang menggunakan minuman berenergi untuk misalnya nyopir. Karena kerjanya nyopir antar kota, minimal Jumat, Sabtu, Minggu udah pasti pakai itu. Kalau di dalam kota, Senin sampai Kamis pakainya cuma sekali dua kali. Tapi kalau udah luar kota, dia bisa satu hari empat sampai lima botol atau bahkan enam botol. Karena kafein sintetis itu sendiri memicu darah tinggi, menyebabkan gagal ginjal. Dan saya ketemu ratusan orang karena pekerjaan saya di salah satu televisi swasta. Nah artinya, saya pengen kasih lihat nanti gimana sih cara melihatnya atau memandangnya untuk membantu kita menjadi lebih sehat. Saya juga pengen sampaikan bahwa ketika sudah telanjur sakit, itu jangan nekat nggak pakai obat. Itu berisiko sekali. Nah, untuk tidak membuah waktu, saya mau coba ubah dulu ke materi powerpoint saya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Sudah, Sudah Dokter. Powerpointnya sudah kelihatan ya? Sudah, Sudah. Ada gambar dokter sama Youtube. Oke. Baik. Ijinkan saya kenalan dulu ya. Tak kenal, maka tak sayang. Saya Dr. Fahidon. Saya lulusan kedokteran Universitas Pajajaran. Saya mengambil master di bidang marketing di Universitas Indonesia. Saya ada di organisasi olahraga. Dulu taekwondo, PB Papsi, itu angkat besi, angkat berat binaraga. Kemudian PSSI, SPAC bola, dan PRSI, Pestatuan Renang Seluruh Indonesia. Aktivitas saya, edukator kesehatan, sama Pak Hendra tadi sudah ceritakan sama teman-teman. Saya sudah keliling Indonesia untuk berbagi edukasi hidup sehat. Jadi nanti kalau Bapak-Ibu dimanapun Anda berada tertarik ingin kita bikin gathering di tempat Anda, boleh nanti hubungi Pak Jarot atau Pak Hendra kita ngobrol-ngobrol di tempat Anda. Kalau yang nggak puas ketemu saya, eh nggak puas ngelihat acara ini. Menderungan orang-orang nggak puas harus ngelihat langsung. Kemudian narasumber di beberapa lagi TV termasuk Metro TV. Sekarang masih ada di Metro TV, Bapak-Ibu. Mungkin seminggu dua-tiga kali saya muncul di acara Go Healthy. Kemudian di Kompas TV, TVRI sekali-sekali. Dan saya juga melakukan terapi dan edukasi kesehatan alami. Ini terakhir saya bersama Coach Lukman di Olimpiade 2000 di Tokyo. Ini bersama Eko, bersama teman-teman angkat besi. Cuma saya kemarin nggak berangkat ke Tokyo. Saya sama Coach Lukman sudah 20 tahun lebih kerjasama untuk membantu tim angkat besi. Sekarang Coach Lukman membantu tim angkat besi Thailand. Nah ini saya juga mengajar para dokter untuk healthy lifestyle di Jakarta Antijing Center. Jadi memang teman-teman dokter juga perlu cara yang gampang ya. Banyak dokter itu sudah kebanyakan teori jadi mumet ya. Ketika mau cari yang gampang juga suka bingung sendiri. Nah di sini bersama dokter Widya saya membantu dokter Widya sama Profesor Antonius Kurniawan saya membantu melatih para dokter untuk bisa ilmu anti-aging bisa langsung praktek. Saya juga melakukan terapi otot dan sendi ya ini misalnya ini dokter Boyko ini langganan saya kalau ketemu di TV pasti pengen minta dipijit ya. Dan ini saya menterapi atlet seperti ini namanya Niko kemudian ini Ronald mungkin ada yang kenal ya Ronald Presenter. dokter gambarnya nggak berganti dari slide pertama. Dokter Paidon sorry gambarnya kok nggak berganti ya. Apa? Gambarnya nggak berganti gambarnya. Oh gambarnya nggak berganti? Nggak cuman gambar dokter Paidon aja terus sama Youtube Paidon Profil ya kayak foto profil ya foto profilnya aja dokter nggak ada yang dokter cerita dokter Waik Boyko terus lain-lain nggak ada nggak ada dokter. Sorry tadi tadi cuman diem aja. Bentar atau ada dua pakai dua akun kali ya tapi belum share screen sih. Tunggu ya. Coba. Belum share screen ya? Belum. 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 Saya pikir udah tadi terlihat gambarnya. Ya. Gambarnya cuman pilih. Ini kemudian oh ini bagikan sebentar ya layar kemudian ini udah ya kelihatan udah kelihatan banyak gambarnya banyak gambarnya banyak-banyak banyak ini kelihatan ya yang trainer Jakarta Anti-Aging ya ya sorry Oke. Baik. Saya lanjut ya. Ini saya bersama dokter Boyeke nih yang saya terapi. Ini Nikola Siong ini Ronald. Saya melakukan terapi juga teman-teman Bapak Ibu apa namanya untuk melakukan namanya massage terapi. Kenapa saya membantu melakukan massage terapi? Karena inilah sakit-sakit di otot ini yang menyebabkan orang sedikit-sedikit pakai obat. Dan kemudian misalnya orang kalau pagi-pagi melangkah telapaknya suka sakit itu membuat orang tidak bisa olahraga. Atau lututnya sakit orang langsung dituding apa namanya lututnya rusak. Padahal lebih sering yang saya temukan adalah otot di sekitar lutut bukan lututnya. Kemudian orang yang banyak sakit back pain sakit pinggang belakang langsung dituduh saraf kejepit. Padahal banyak sekali cuma masalah spasma otot yang bisa dikerjakan sendiri. Kebayang nggak orang karena kena tanda ketegangan otot itu kemudian menyebabkan dia itu nggak bisa olahraga. Sementara olahraga adalah hal penting untuk kesehatan. Nah ini saya aktivitas di Metro TV saya masih rutin syuting Senin Selasa Rabu saya ketemu lah banyak sekali yang namanya sakit stroke sakit jantung kemudian gagal ginjal saya ketemu lah ini saya bisa bagikan sama teman-teman di sini yang punya cikal bakal atau berpotensi untuk menjadi stroke serangan jantung atau gagal ginjal kalau yang mau silakan diterusin kalau yang nggak mau kita belajar sama-sama oke nah ini saya mau sharing sama Anda kesehatan bukan segalanya tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya ini saya kasih lihat ini gambar seorang penderita stroke seorang penderita stroke bayangin orang kadang-kadang nggak nyangka bahwa dirinya harus mengalami stroke dan apa yang saya jumpai ratusan orang selama ini di baik di televisi maupun di seminar banyak yang tanda kutip tidak terima dan tidak siap bahwa dia harus mengalami stroke sementara dia mengabaikan pola hidup sehat selama ini yang lebih lucu mereka yang mengabaikan pola hidup sehat yang punya fasilitas artinya yang tinggal di atau bekerja di institusi kesehatan atau laboratorium atau fasilitas kesehatan dari kantor ada tapi nggak dipakai dan ketika udah stroke kita masuk ke dia masuk ke titik namanya titik yang tidak bisa kembali point of no return oke ini yang kemudian berikut teman-teman mungkin pernah lihat ya atau mengalami atau mungkin ada di whatsapp yang di share atau di youtube atau di instagram orang yang kena serangan jantung mendadak padahal tampaknya sehat-sehat saja pernah ya orang lagi main bola tiba-tiba meninggal serangan jantung lagi naik sepeda meninggal serangan jantung lagi naik gunung meninggal serangan jantung padahal katanya bugar dan yang lebih lucu banyak yang nganggu kolesterolnya normal nah disinilah banyak yang nggak paham bahwa kolesterol itu bukan penyebab penyumbatan pembuluh darah 50% orang yang menderita penyumbatan pembuluh darah itu kolesterolnya normal gitu bisa dibayangin ya jadi ada ada hal yang miss disitu lanjut ini adalah contoh seorang perempuan yang gagal ginjal dan lihat badannya tidak gemuk ya dan ternyata dari apa yang saya jumpai banyak juga orang yang tidak mengalami kegemukan bahkan juga masih muda usianya sudah mengalami gagal ginjal apa yang bisa mencetuskan itu ternyata misalnya tadi saya sampaikan penggunaan obat yang tidak rasional kemudian penggunaan antibiotik kemudian minum-minuman berenergi yang kelewat batas jadi hal-hal sepilih seperti itu sepertinya biasa saja padahal konsekuensinya berat ya nah akar masalah kesehatan jadinya apa nih teman-teman Bapak Ibu pertama adalah pola hidup yang tidak sehat kemudian ada proses penuaan yang tidak kita sadari itu terjadi penurunan hormon ya berbagai hormon dalam tubuh kita seiring perjalanan waktu khususnya ketika melewati usia 30 kemudian stres yang hebat stres yang hebat misalnya kayak kemarin ada COVID kemudian kehilangan bisnis kehilangan pasangan hidup meninggalnya anak atau apa namanya ditipu habis-habisan ya sedemikian stres itu menyebabkan orang lumpuh dan tidak bisa ngapa-ngapain kemudian juga lingkungan terpolusi Bapak Ibu saya kenapa harus sharing lingkungan terpolusi kita nih di Indonesia kemarin baru heboh ya heboh apa namanya Indonesia ternyata menjadi negara termasuk yang paling terpolusi di dunia nah inilah ketika berbicara polusi banyak yang enggak enggak bisa berpikir dengan kepala ya kenapa? karena enggak kelihatan ketika tidak kelihatan dipikir tidak ada nah sementara polusi itu adalah pencetus penyumbatan pembuluh darah bayangkan apel yang Anda potong warnanya kan putih tuh dagingnya tuh kan lama-lama jadi coklat nah coklat itu adalah proses oksidasi nah setiap Anda bernafas ketika bernafas normal aja oksigen itu sendiri menyebabkan terjadinya oksidasi bayangkan lilin ya Bapak Ibu lilin kalau kita tutup kan mati lilinya kok bisa? karena supaya bisa hidup lilin itu harus ada oksigen untuk proses oksidasi nah demikian juga dalam tubuh kita ketika tubuh kita itu membutuhkan energi dia membutuhkan oksidasi tapi ketika ada polusi ya ada polusi asap rokok asap kenalkot kemudian asap pabrik maka tubuh kita mengalami oksidasi berlebih ya oksidasi berlebih ini menyebabkan kolesterol teroksidasi kolesterol teroksidasi dampaknya apa? penyumbatan pembuluh darah prosesnya panjang nggak sehari dua hari puluhan tahun tapi puluhan tahun dari umur 20 tahun tatunya umur 40 tahun bisa serangan jantung ya 25 tahun dari umur 20 tahun ternyata bisa kena stroke ya jadi inilah ketika kita mengalami masalah tidak sehat bertemu dengan bertemu dengan elemen waktu jadi lah penyakit itu nah Bapak Ibu jika Anda sudah telanjur stroke telanjur serangan jantung ya atau belum sampai ke sana deh udah telanjur diabetes sudah telanjur hipertensi saya ingatkan sama Anda Anda sudah memasuki fase yang namanya broken system broken system tuatannya apa? sistem tubuh Anda itu sudah rusak tapi yang kerusakannya ada yang ringan ada yang sedang ada yang parah ya jadi ketika sudah ada broken system disinilah Anda penting untuk mengingat bahwa nanti obat-obatan itu penting untuk mencegah percepatan kerusakan dalam tubuh Anda itu sebabnya saya minta untuk jangan terlalu galak sama obat-obatan saya sering sekali bertemu dengan orang-orang yang hipertensi nggak mau makan obat terus bilangnya apa? takut kena ginjal terus saya bilang justru Anda akan gagal ginjal kalau nggak mau minum obat hipertensi dan sudah sering saya ketemu seperti itu hipertensi nggak mau minum obat gagal ginjal lucu kan? kenapa bisa berpikiran seperti itu? karena percaya sama tulisan-tulisan sama share whatsapp share whatsapp yang sering kali menyesatkan yang saya bilang half truth atau setengah kebenaran yang diterima mentah-mentah tanpa melakukan check dan recheck kemudian juga ketika kita memang keluar dari bidang kehidupan kita kita tuh awam makanya kita memang harus belajar pada orang yang ahli di bidangnya jangan kita dengar-dengar orang yang tidak ahli di bidangnya saya misalnya sebagai dokter ketika saya punya masalah dengan mobil saya nggak akan mau dengar teman saya yang walaupun dia nyetir mobil setiap hari setiap hari nyetir setiap hari ngurusin mobil saya nggak mau dengar lebih baik saya dengar montir kenapa? dia nggak ngerti mesin dia cuma ngerti mesin yang dilihat mesin secara umum dia tidak tahu bedanya mesin diesel dan mesin bensin bedanya mesin otomatis dan semi dan hybrid misalnya begitu nah demikian juga orang ketika berbicara kesehatan Anda boleh banyak baca buku tentang kesehatan tapi ketika Anda bukan dokter hati-hati dengan orang yang seperti itu kalau cuma kasih tips-tips umum nggak apa-apa tapi kalau nanti kasih tips jangan makan obat waduh hati-hati loh saya sendiri ingin Anda untuk tidak mengkonsumsi obat terus-menerus jadi beda ya saya bukannya anti-obat tapi saya tidak ingin Anda mengkonsumsi obat terus-menerus kenapa? karena obat punya risiko efek samping tapi kalau Anda nggak minum obat percepatan penyakit Anda itu akan jalan terus itu memang sebabnya saya bilang kadang kalau udah telanjur sakit itu memang kayak makan buah simalakama ya makan obat salah nggak makan obat salah tapi yang benar adalah obatnya dimakan sambil memperbaiki pola hidup supaya nanti kita bisa mengurangi dosis obat-obatan saya ingatkan sama Anda bahwa ketika sudah telanjur sakit itu ada broken system nah ini tanda-tanda yang selama ini didabaikan ya Bapak-Ibu pertama mungkin tensi kemudian gula darah kemudian profil lemak dalam darah Anda nah saya mengingatkan sekarang bahwa di Indonesia ini 25% orang itu mengalami hipertensi loh ya Bapak-Ibu artinya apa sekitar 1 dari 3 orang itu mengalami hipertensi kalau Anda sudah kena hipertensi ya hati-hati stroke serangan jantung gagal ginjal menanti dan kalau sudah hipertensi nggak jauh-jauh impotensi itu sudah menanti laki-laki apa hubungannya oh hubungannya erat sebentar sebelum sampai ke hubungannya saya ingatkan Anda dulu bahwa ya tensi Anda sampai kapanpun usahakan di angka 120 per 80 atau kalau Anda masih muda dulu tensinya 110 per 70 pertahankan sedemikian ya naik atasnya maksimal 20 naik bawahnya maksimal 10 misalnya Anda tensinya tadinya 120 per 80 begitu sudah naik di atas 140 per 90 Anda sudah masuk hipertensi tapi kalau dulu Anda tensinya 110 per 70 begitu Anda masuk ke 130 per 80 Anda sudah hipertensi loh jangan pakai standar 120 per 80 ya jadi ingat-ingat standar Anda itu berapa kita pakai patokan 120 per 80 nah nanti atasnya jangan lebih dari 20 bawahnya jangan lebih dari 10 ya ini target Anda supaya Anda lebih sehat nah inilah penyumbatan pembuluh darah ini adalah yang mungkin sudah terjadi pada penderita hipertensi jadi Anda harus waspada hipertensi itu silent killer dia itu ketika bermanifestasi jadi penyakit itu enggak enggak sopan Bapak Ibu enggak pamit-pamit dia misalnya ngomong gini Pak Hendra Pak Hendra nanti Pak Hendra hari Sabtu Pak Hendra bakal kena serangan jantung ya nanti Pak Hendra siap-siap telepon dulu rumah sakit ya gitu mana ada Bapak Ibu Pak Hendra udah kapok Pak Hendra udah kapok udah pernah mengalami soalnya jadi Pak Hendra udah nurut sama saya makan buah tiga kali sehari harus di blender pakai smoothie nah Anda yang sudah sudah kena penyumbatan pembuluh darah ini kalau sudah kena hipertensi itu untuk laki-laki itu capek hipertensi itu mencetuskan impotensi dan obat hipertensi bisa menyebabkan impotensi tapi kalau Anda enggak makan obat hipertensi Anda berisiko gagal ginjal capek kan nah bagaimana caranya caranya adalah kita harus menjalankan pola hidup sehat oh iya ini proses oksidasi yang saya bilang tadi Bapak Ibu oksidasi itu pada pipa bisa menyebabkan karatan asap kenalpot asap rokok heavy metal heavy metal dari mana dari asap kenalpot dari asap rokok kemudian asap pabrik nah tapi dalam pembuluh darah dia bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah itu sebabnya kalau orang ketemu saya selalu saya ingatkan yang paling dasar adalah mulai dari sekarang sampai selama-lamanya urusan makan adalah makan buah tiga kali sehari pagi siang malam sebelum makan ingat itu makan buah tiga kali sehari pagi siang malam sebelum makan kalau Anda makannya cuma dua kali karena Anda melakukan misalnya puasa intermittent fasting ya Anda makan buahnya dua kali kalau Anda makannya tiga kali sehari ya makan buahnya tiga kali saya ingatkan itu makan buah tiga kali itu udah buah itu jadi makanan pokok kenapa salah satu dari banyak manfaat buah-buahan adalah salah satunya adalah antioksidan makan buah sebelum makan juga mencegah Anda punya masalah sakit orang tua ini makin tua itu makin banyak itu habis makan itu perutnya itu begah dan suka kembung kemudian melilit sakit nanti yang dituduh langsung langsung pakai obat padahal orang tua itu biasanya bukannya kelebihan asam lambung justru makin tua itu proses produksi asam lambung itu berkurang kalau produksi asam lambung berkurang Anda langsung kasih makanan makanan Anda itu nyimpen aja di perut nggak bisa diolah nggak bisa diturunin ke usus dampaknya apa? dampaknya Anda mual solusinya apa? sebelum makan makan buah buah apa yang paling aman? misalnya pepaya misalnya melon Anda harus tahu justru harus dikasih vitamin C artinya makan buah tiga kali sehari sebelum makan itu bukan konsep yang main-main itu konsep yang sangat powerful fundamental sederhana praktis dan harus dilakukan kalau Anda mau hidup sehat kemudian inilah yang saya mau kasih lihat arteri itu kalau sudah tersumbat ya Bapak Ibu misalnya tadi Anda bilang Anda hipertensi ketika ada hipertensi sudah ada arteri tersumbat artinya sumbatan itu bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki di mana nggak tahu kita tiap-tiap orang itu beda-beda termasuk di alat vital laki-laki kalau sudah ada sumbatan di alat vital laki-laki yaudah Bapak Ibu paling mengandalkan obat kuat jadi kalau Anda mengandalkan obat kuat saya sampaikan itu terjadi penyumbatan pembuluh darah makanya pagi-pagi kalau laki-laki pengen tahu dia punya potensi pagi-pagi itu ereksi keras nggak nanti kita belajar caranya supaya ereksinya keras natural yang Bapak-Bapak pasti mau yang Ibu-Ibu coba perhatikan yang namanya vagina juga kan dialiri pembuluh darah Bapak Ibu ketika Anda mengalami hipertensi dan atau diabetes maka aliran darah ke vagina kurang artinya apa artinya vagina kurang lubrikasi artinya vagina kurang nutrisi itu dirangsang susah dan sakit makanya orang-orang yang sudah penyakitan itu nggak bisa menikmati seks ya malah kasihan sementara seks walaupun bukan segala-galanya tapi kan sangat bermakna buat kehidupan keluarga nah kemudian juga saat ini yang menjadi fenomena di Indonesia dan di seluruh dunia adalah diabetes menurut riset kesehatan dasar itu sekitar 8,5% orang di Indonesia itu diabetes banyak yang sudah muncul jadi diabetes banyak yang gula darahnya sudah tinggi tapi belum sadar mungkin baru ngantuk-ngantuk dikit ya baru sering-sering minum dikit atau lebih sering makan sedikit tapi hati-hati diabetes itu the mother of all disease kalau sudah kena diabetes Anda mau minta penyakit apa minta stroke bisa minta buta bisa minta serangan jantung bisa ya minta impotensi bisa dan makanya dalam webinar kali ini kita pengen pasang target gula darah puasa Anda Bapak Ibu harus 100 atau lebih rendah target itu harus di bawah 100 gula puasa Anda ya kalau bisa HbA1c-nya nanti bukan 6 malah saya minta di bawah 5,5% ini target kita akan belajar hari ini caranya dan Anda tahu ya Bapak Ibu kalau sudah kena diabetes itu laki-laki itu impoten ya masih banyak eh sudah banyak sekarang pria-pria usianya belum sampai 40 masih 30-an 31-33 itu mengalami impotensi saya punya teman saya sendiri seperti itu suatu saat sekitar 10 tahun yang lalu dia datang ke klinik bertemu saya panik dia bilang gini Don gue kenapa nih Don kagak bisa berdiri Don berdiri apaan saya bilang ya itu barang gue gak bisa berdiri lu kenapa gak tahu kenapa tapi kemarin sih gue diabetes kata dia dan gula darah puasanya dia kalau gak salah 500-600 terus saya bilang yaudah lu banyak-banyak berdoa lah sebentar lagi lu mati saya bilang gitu wah sialan lu katanya gitu ya terpaksa harus saya begitu sama teman soalnya kalau orang itu kalau gak ditakut-takuti sama kematian dia kadang-kadang mengacukan ya ini nakut-nakutinya karena teman sendiri ya Bapak Ibu ya saya gak nakut-takutin Anda ya yang saya nakut-takutin ini teman saya itu jadi saya bilang begitu terus lu jangan gitu dong tolong ini dong yaudah datang sini gitu lu bener mau hidup sehat mau-mau terus saya bilang lu udah tahu caranya gak iya sebetulnya udah tahu Bapak Ibu dia ini bukan orangnya yang tidak tahu pola hidup sehat dia ini mantan binaragawan dia tahu betul diet dia tahu betul karbohidrat kompleks dia tahu betul caranya makan buah dan sayur dia tahu betul saya memilih menu yang tidak digoreng tapi enak tahu betul tapi tidak dilakukan jadi Bapak Ibu saat ini ketika nanti Anda punya pengetahuan tapi Anda gak kerjain ya sama aja bohong ya Anda punya pengetahuan tapi gak dikerjakan ya gak ada artinya mengetahui segalanya itu tidak ada artinya mengaplikasikan apa yang tidak kita tahu itu adalah segalanya ya itu yang mau saya sampaikan sama Anda pada saat ini oke sebentar Bapak Ibu oke nah kemudian buat ibu-ibu nih mungkin ada ibu-ibu disini gula itu mempercepat kejelekan banyak sekali penyakit kulit yang berhubungan dengan kadar gula darah yang tinggi ya ada namanya akantosis nigrans tengkuknya hitam ada namanya buliosis diabetikorum ada benjolan-benjolan ada digital sklerosis bercak-bercak kemerahan kemudian ada diabetik dermopati tampak bercak-bercak di kaki di tungkai di betis kemudian diseminated granuloma anulare seperti bentol seperti koin kemerahan skleroderma diabetikum dia seperti mengkak atau kulitnya tua ini Bapak Ibu lihat orang diabetes itu semaling lainnya itu cepat jatuh kerutnya lebih cepat muncul sudut bibirnya lebih banyak keriput-keriputnya kenapa? karena gula darah yang tinggi itu merusak kolagen kulit itu sebabnya kalau Anda tidak mau tampangnya menua dengan cepat harus mau mengubah pola hidup nah selanjutnya apa yang kita butuhkan Bapak Ibu kita membutuhkan kesadaran ya Bapak Ibu nah kesadaran itu sangat kita butuhkan kenapa? karena ya tanpa kesadaran kita tidak akan bisa bertindak apa-apa nah saya sampaikan sama Anda saya ingatkan quotes-quotesnya pertama adalah kesehatan bukan segalanya tapi tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mau ngapain kalau Anda sakit? nah mau jalan-jalan mau berinvestasi mau bangun bisnis mau merawat bisnis mau ke acara keluarga nggak bisa Bapak Ibu mau ibadah nggak bisa kalau Anda nggak sehat Anda mau ngapain? ya tapi lucunya lucunya kesehatan itu nggak jadi prioritas dalam hidup kita Anda mau punya rencana sejuta juga kalau Anda nggak sehat nggak bisa Anda kerjakan semua orang yang sakit yang saya temui yang udah kena stroke yang udah kena serangan jantung ngomongnya cuma satu mimpinya cuma satu saya cuma pengen saya hotdog nah saya berharap Anda juga orang yang seperti itu ketika Anda mendengar suara saya seperti ini saya berharap kesadaran itu muncul dan keinginan itu muncul ya kemudian Bapak Ibu pola hidup saya tidak ada ilmunya ada skill-nya ada keterampilan yang perlu dipelajari kenapa? karena tubuh tiap orang itu beda ada dinamikanya ada prekondisinya dinamikanya apa? penuaan kemudian ada prekondisi ada laki-laki ada perempuan apalagi prekondisinya ada prekondisi apa namanya psikologis misalnya Anda harus mengurus orang tua Anda harus mengurus anak jadi Anda harus tahu cara mengatur sesuai dengan kondisi Anda ya kemudian ingat ya Bapak Ibu memelihar kesehatan merupakan investasi kehidupan jadi mungkin Bapak Ibu selama ini berinvestasi pada hal-hal yang menurut Anda penting ya boleh aja misalnya selama ini Bapak Ibu tidak berinvestasi pada teknologi untuk pekerjaan Anda tapi karena COVID Anda berinvestasi pada handphone yang baru laptop yang baru kemudian Anda mungkin tadinya pakai mobil harus pakai motor buat berhemat tapi tetap harus pakai mobil untuk berjalanan keluar kota Anda berinvestasi emas ketika melihat harga emas turun Anda membeli tanah ketika harga tanah turun tapi ketika kesehatan apa investasi Anda? lakukan investasi buat kesehatan Anda misalnya Pak apakah Anda sudah mendaftar di klub kebugaran? apakah Anda sudah belajar bagaimana membeli sepatu olahraga yang bagus supaya nanti jalan kakinya enak atau ikut klub lari misalnya? apakah Anda melakukan itu? apakah Anda misalnya membeli kulkas untuk stok buah-buahan? apakah Anda menyiapkan blender buat sebagai asisten kesehatan Anda? kalau Anda tidak mau melakukan investasi kesehatan ya yang rugi Anda sendiri Bapak-Ibu saya ingatkan semua investasi kesehatan itu tidak pernah rugi yang rugi adalah orang yang tidak mau berinvestasi nah sekarang kemudian yang mau saya sampaikan adalah ketika Anda sudah telanjur yang sakit maka lakukan yang utama artinya nomor satu kalau memang harus makan obat makan obatnya nanti terus konsultasi dengan dokter Anda untuk proses kemajuan kalau Anda tidak puas dengan satu dokter tidak apa-apa cari dokter yang lain tidak ada masalah Anda mencari second opinion itu hak Anda tapi yang jelas makan obatnya kedua pola hidup sehat harus dikerjakan tidak seorang pun bisa membayar orang lain olahraga untuk Anda tidak seorang pun bisa sholat Anda bayar orang sholat kemudian Anda yang dapat pahalanya ya tidak bisa tidak seorang pun bisa membayar orang lain makan sehat Anda yang dapat sehatnya tidak bisa jadi kalau Anda mau sehat Anda yang harus makan sehat Anda harus olahraga Anda yang harus ibadah sendiri supaya semuanya kembali pada Anda yang ketiga tips saya yang harus Anda lakukan adalah siapkan alat bantu selama Anda punya selama Anda bisa alat bantu apa? alat bantu untuk sehat siapkan semua kalau perlu cari asisten cari asisten kalau perlu personal trainer pakai personal trainer-nya kalau butuh ikut pelatihan-pelatihan ikut pelatihan-pelatihnya dan nanti Anda boleh menggunakan suplementasi makanan nah pola hidup sehat itu basicnya ini Bapak Ibu ini harus Anda hafal dimanapun Anda berada saya minta Anda sama-sama sama saya untuk mengucapkan ini sama-sama yuk pola hidup sehat nomor satu makan sehat dua olahraga tiga istirahat cukup empat pikiran sehat lima aktivitas sehat ulangi ya Bapak Ibu sama-sama nomor satu makan sehat nomor dua olahraga nomor tiga istirahat cukup nomor empat pikiran sehat nomor lima aktivitas sehat baik saya mau jabarkan sedikit sebelum saya maju kalau Anda memilih makanan yang tidak sehat ya udah pasti besok akan muncul jadi penyakit ya terus nanti kalau Anda pengen apa namanya komplain tapi kan saya mau makan yang enak ya boleh lah tapi sekali-sekali apa makan sehat itu nanti kita bahas kedua Anda olahraga gak Bapak Ibu kalau Anda gak olahraga tapi Anda kepengen sehat Anda itu aneh buat saya ya Anda harus mau melakukan olahraga apa yang paling dasar yang harus Anda lakukan buat saya adalah aktivitas aerobik enam kali seminggu dan interpretasi saya adalah jalan kaki enam hari seminggu pada hari ketujuh ada istirahat ya saya minta Anda jalan kaki 30 sampai 60 menit setiap hari jangan ditawar karena kebutuhan pembelu darah Anda kebutuhan tubuhan untuk mengkonsumsi gula kebutuhan tubuhan untuk mengolah kolesterol itu tujuh kali 24 jam ya makanya minimal enam hari dalam seminggu Anda harus berolahraga dengan olahraga Anda membantu meningkatkan sirkulasi darah ke semua organ target di tubuh Anda termasuk otak termasuk jantung termasuk kelenjar pineal di otak yang menghasilkan hormon melatonin yang membantu Anda tidur termasuk testis Anda yang menghasilkan hormon testosteron termasuk tenis Anda supaya ereksinya bisa bagus termasuk ke vagina Anda supaya vaginanya nggak keriput dan mengalami penuaan ya termasuk ke tulang Anda karena tulang itu mengkonsumsi sekitar 15% darah dari curah jantung jadi obat osteoporosis nomor satu adalah aliran darah yang cukup ke tulang nanti tinggal nutrisinya datang dari mana nutrisi yang ada di dalam darah jadi pertama aliran darahnya bagus kemudian nutrisinya harus masuk nah kemudian yang ketiga istirahat cukup istirahat itu berhubungan dengan proses recovery Bapak Ibu hormon yang paling penting yang utama untuk menstimulasi semua hormon adalah namanya growth hormone growth hormone itu adalah hormon yang merangsang semua hormon yang memulai proses perbaikan growth hormone diproduksi ketika Anda tidur pada malam hari dan kalau Anda tidur misalnya 6 jam lawan tidurnya cuma 4 jam tentu ada selisih 2 jam produksi growth hormone dampaknya apa dampaknya kemampuan recovery Anda beda 2 jam setiap hari kalau dikalikan dengan 10 tahun ya tentu bedanya berapa banyak 2 jam x 365 x 10 besar sekali nah pun demikian istirahat cukup itu ada seninya seninya adalah olahraga dan kena matahari pagi seninya adalah meningkatkan sikrolisi darah ke kelenjar pineal seninya adalah nanti bisa menambahkan nutrisi yang bisa membantu Anda bisa tidur lelap nah kemudian pikiran sehat nah ini kita nggak terlalu bahas detail tapi minimal pikiran sehat itu berpikiran positif kedua kita berkumpul dengan orang-orang yang positif supaya kita juga ikutan berpikir positif hindari orang-orang yang toksik Bapak Ibu kalau Anda termasuk orang yang toksik ya siapa tahu Anda toksik nih Anda suka apa namanya apa namanya tidak membuat orang sekitar nyaman ya mungkin Anda harus berubah bergabunglah dengan orang-orang positif sebab kita adalah orang yang dibentuk oleh lingkungan kita kemudian juga Anda butuh berdoa sesuai dengan keyakinan Anda apakah Anda Muslim Anda Tristan Anda Buddha Anda Hindu lakukan doa ini penting dan aktivitas sehat yang saya maksud contohnya adalah misalnya kena sinar matahari pagi itu sangat penting kenapa sinar matahari pagi itu salah satunya yang penting adalah mengandung sinar elektromagnetik yang membantu koneksi antar sel di otak Anda jadi kebayang kalau Anda tidak mau kena sinar matahari ke kepala Anda tiap pagi rugi nah bayangkan kalau Anda jalan pagi kena sinar matahari pagi wah untungnya dua kali nah aktivitas sehat yang lain apa Bapak Ibu misalnya massage massage itu kalau Anda sudah mengerti Anda akan merasa nyaman sekali karena banyak sekali masalah sakit atau nyiri sendi itu sebetulnya adalah nyiri otot jadi kalau Anda mengerti ilmu massage atau bagaimana cara supaya dimassage dengan baik maka Anda bisa punya kualitas hidup yang lebih baik nah sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu ke pola hidup sukses pola hidup sehat itu sama jika Anda mau hidup sukses jika Anda mau hidup sehat keywordnya itu ada tiga pertama mindset kedua adalah skillset ketiga adalah toolset mindset skillset dan toolset mindsetnya apa nih Bapak Ibu nah gini di sebelah kiri ini ada cerita tentang aspek kehidupan aspek kehidupan di sebelah kanan adalah kita fokus kata-kata bijaknya untuk membantu aspek kehidupan Anda nah aspek kehidupan itu ada kesehatan ada kekayaan ada pengetahuan ada keluarga ada sosial ada spiritual saya nggak bicara yang kekayaan bukan bidang saya mungkin Anda bisa ikut seminarnya Bapak yang semua ingin Anda bisa ikut pengetahuan mungkin Anda ikut kelas-kelas teknologi kalau Anda butuh pengetahuan untuk keluarga mungkin Anda bisa cara orang-orang yang dituakan mengerti tentang ada di sihat ada tanda demikian untuk sosial dan spiritual Anda bisa cari orang-orang yang kompeten di bidangnya tapi untuk kesehatan saya bisa bagi sama Anda nah ini mancet untuk kesehatan apa Bapak Ibu nomor satu kita bertanggung jawab 100% atas kesehatan kita ingat Bapak Ibu ya Anda mau sakit Anda mau sehat orang lain itu nggak peduli ya mungkin pasangan Anda mungkin orang tua Anda mungkin anak Anda juga mungkin tidak peduli jadi kalau nggak kita yang peduli sama kesehatan kita lalu siapa kalau nggak sekarang lalu kapan nah yang kedua Bapak Ibu kita tidak bisa bayar orang hidup sehat buat kita kita nggak bisa bayar orang push up buat kita jadi kita harus mau kerjain sendiri ketiga Bapak Ibu kalau Anda tidak senang dengan hidup sehat berarti Anda siap-siap sakit dan jangan berdoa sama Tuhan minta kesembuhan kalau Anda sudah tahu konsep ini dan Anda tidak melakukannya aneh benar kalau Anda pengen sehat Anda tidak mau melakukannya ketika Anda sakit Anda berdoa pada Tuhan ya Tuhan sembuhkanlah aku dari diabetes ini ya Tuhan sudah buka jalan Tuhan yang mahu kuasa sudah buka jalan Anda punya uang buat beli sepatu Anda bisa masak beras merah Anda bisa makan buah sebelum makan Anda bisa beli blender untuk buah-buahan yang bisa membantu menurunkan gula darah Anda konsumsi tapi Anda nggak kerjakan ya kemudian nomor empat adalah gini orang pintar belajar dari kesalahan sendiri orang bijak belajar dari kesalahan orang lain kalau Anda sudah telanjur sakit ya berarti Anda orang yang pintar kalau mau belajar dari kesalahan Anda tapi kalau Anda belum sampai sakit Anda adalah orang bijak ya yang belajar dari kesalahan orang lain kelima investasi pada kesehatan baik ilmu waktu, uang peralatan, lingkungan tidak pernah rugi yang rugi adalah yang tidak berbuat dan tentu harus bijak sesuaikan dengan kondisi keuangan Anda jangan maksa nah Bapak-Ibu skillset yang mau kita kenali saat ini adalah apa Bapak-Ibu pertama misalnya skillset soal makan sehat yang penting apa Anda mengerti ilmu nutrisi Anda mengerti memilih menu kemudian soal olahraga misalnya Anda mengerti membuat program olahraga kemudian istirahat cukup Anda perlu skill untuk manajemen waktu untuk pikiran sehat Anda perlu skill untuk memilih hal-hal yang penting yang dipikirkan yang tidak terlalu penting nanti belakangan kemudian aktivitas sehat mengatur aktivitas sehat yang menguntungkan nah toolset nah ini Bapak-Ibu toolset apa nih untuk program makannya misalnya toolsetnya apa beli blender yang bagus beli kulkas lagi tambahan punya box makanan Bapak-Ibu punya daftar-daftar catering yang menyediakan makan sehat kemudian daftar menu makan sehat Anda pergi ke Gramedia beli buku menu yang membuat yang memuat banyak menu makan sehat yang enak tidak digoreng nah ini program makanan kemudian toolset untuk olahraga misalnya membership klub kebugaran sepatu olahraga yang bagus ya kemudian mungkin Anda perlu jam tangan untuk tracking Anda punya kemampuan lari mungkin Anda perlu swimsuit buat ternang yang bagus atau perlu sepeda yang bagus lakukan Bapak-Ibu pilih yang baik buat Anda kemudian alat ukur kesehatan live kesehatan dan alat ukur kesehatan kalau Anda pengen punya boleh nah ini contoh nih Bapak-Ibu perlengkapan sehat ya mungkin saya sarankan yang paling kiri misalnya ada blender nih ya bukan karena sponsornya blender ya tapi karena saya setiap hari setiap hari saya usahakan saya makan blender Bapak-Ibu kenapa saya mengkonsumsi buaya ini blender jadi smoothie ya bukan jus karena saya ingin semua bahan sehat di buah-buahan itu masuk ya buat saya makanan yang sangat penting tapi seringkali terlupakan yang menjadi fondasi kesehatan saya saat ini adalah makan buah-buahan ya dimanapun berbagai agama sudah mengajarkan buah-buahan apakah Anda yang Muslim Anda yang Budis Anda yang Hindu Anda yang Kristen Anda yang Kristen juga tahu bahwa Yahweh Elohim berfirman di kejadian 1.29 mengatakan hendaklah buah-buahan menjadi makananmu Anda yang Muslim juga tahu betapa Allah melalui Rasulnya mengajarkan mengkonsumsi buah-buahan Anda yang Hindu sudah tahu bahkan ilmu kesehatan yang namanya Ayurveda yang banyak mengandalkan rempah-rempah dan buah-buahan itu berasal dari agama Hindu India yang Budis juga begitu yang mengajarkan vegetarian artinya apa kalau Anda memang kepingin hidup sehat dan pengen take action boleh jadikan blender salah satu tools buat Anda kemudian sepatu ini Bapak-Ibu sepatu yang di bawah ini contoh sepatu buat lari sepatu buat lari maraton sepatu yang di atas buat olahraga crossfit saya punya sepatu untuk maraton saya punya sepatu untuk crossfit kenapa karena tiap olahraga ini beda sepatunya untuk main tenis beda lagi sepatunya ini ada jam untuk bantu trekking kalau Anda berlari ini contoh Bapak-Ibu jika Anda pengen sehat perlengkapan sehat itu lengkapi buat Anda kemudian makan sehat ini yang saya mau sampaikan sama Anda yuk kita sama-sama baca supaya kita hafal nomor satu baca sama-sama ya dimanapun Anda berada nomor satu apa makan buah tiga kali sehari pagi siang malam sebelum makan saya ulangi ya makan buah tiga kali sehari pagi siang malam sebelum makan nomor dua karbohidrat sehat sama-sama diulangi lagi karbohidrat sehat nomor tiga tidak digoreng tapi enak tidak digoreng tapi enak nomor empat sama-sama baca lemak sehat nomor lima air putih cukup jadi saya nggak bicara teori nutrisi teori nutrisi nanti satu semester nggak kelar Bapak-Ibu dokter spesialis Gizi itu butuh 4 tahun untuk menjadi seorang spesialis kalau magister Gizi butuh 2 tahun sekarang nggak punya waktu kita cuma punya beberapa menit apa ini prakteknya prakteknya makan buah tiga kali sehari karbohidrat harus yang sehat tidak digoreng tapi enak lemak sehat air putih cukup nah sekarang kita mulai to the point nah kenapa saya minta Anda makan buah-buahan karena ternyata buah-buahan itu membantu kesehatan Anda secara alami ingatnya ketika saya minta Anda makan buah-buahan ini bukan berarti yang 4 poin lainnya itu diabaikan ya Bapak-Ibu makanya kalau saya ngomong makan buah tiga kali sehari poin kedua tiga, empat, lima ini harus dikerjakan nah kalau saya bilang kontrol gula darah secara alami bukan berarti Anda mengabaikan poin-poin yang lain nah ini saya kasih contoh timun dan apel itu kalau Anda makan sebelum makan ya timun dan apel kalau Anda makan sebelum makan itu memperlambat kenaikan gula darah timun dan apel itu memperlambat kenaikan gula darah pare walaupun sepotong kecil dengan ketebalan sekitar 2 cm itu bisa menurunkan gula darah pare itu di dalam tubuh dikenali sebagai hormon insulin tanpa efek samping dan kalau Anda mengkonsumsi misalnya Anda ngeblender pare, timun kemudian apel supaya agak manis dikit Anda minum sebelum makan Anda yang punya gula darah sangat tinggi itu bisa turun Bapak-Ibu sama seperti mengkonsumsi obat insulin tapi insulin lemah ya kenapa? karena pare dalam tubuh kita dikenali sebagai hormon insulin alami molekulnya namanya polipeptida P nah contoh ini adalah buah-buahan yang membantu menurunkan tekanan darah timun semangka melon timun semangka melon beberapa pasien saya sudah merasakan kesaktian buah-buahan ini satu pasien saya menderita gagal ginjal dengan kreatinin sampai 26 itu ketika minum obat hipertensi karena apa namanya penyakit yang mendasari dia gagal ginjal adalah hipertensi hipertensinya 180 Bapak-Ibu dengan obat-obatan hipertensi cuma 160 turunnya 20 poin kenapa? karena dia tidak mau mengubah makanan ketika bertemu dengan saya tidak mau dia harus mengubah makanan dan kemudian semangka menjadi salah satu alat bantunya ketika mengkonsumsi semangka dan mau mengkonsumsi karbohidrat yang sehat tidak bisa pakai nasi merah karena nasi merah itu berat buat ginjal tapi yang dikonsumsi umumnya kacang hijau tensinya rata-rata bisa jadi 130 Bapak-Ibu bisa jadi 130 nah pada beberapa orang yang tidak bisa dengan semangka atau boson Anda bisa menggunakan melon nah kalau Anda punya semangka atau melon rugi kalau Anda enggak makan bijinya karena bijinya itu punya materi genetik yang membantu restorasi sel dalam tubuh kita bahkan misalnya biji pada melon itu bisa membantu mensuplai kalsium organik bagi tubuh kita saya kira ini hanya asumsi saya karena saya lebih pro dengan makanan sehat kalsium pada melon itu lebih bagus daripada kalsium pada susu menurut saya karena itu kalau saya mengkonsumsi melon setiap hari setiap hari itu buah dasar saya itu adalah semangka dan atau melon itu saya blender sama bijinya saya bukan promosi blender saya bukannya Anda pengen langsung punya blender setelah acara ini Bapak Ibu tapi saya mau kasih ingat sama Anda kalau misalnya mengkonsumsi melon sama bijinya itu sebaiknya pakai blender yang bagus supaya bijinya itu bisa halus jadi enggak kayak pasir-pasir gitu supaya kita bisa minumnya juga enak enggak terasa jadi kita betul-betul kayak makan es krim gitu rasanya dan itu yang saya rasakan selama bertahun-tahun ini ketika ketika mengerti bahwa saya butuh blender yang bagus ya dengan rutin mengkonsumsi semangka setiap hari setiap hari itu saya semangka dan atau melon ditambah dengan tomat kalau saya guna mencegah pembesaran prostat itu membantu tekanan darah saya rata-rata di 120 per 80 apakah saya pernah tekanan darah saya naik jadi 140 150 pernah Bapak Ibu pernah dan itu berhubungan juga dengan berat badan saya waktu itu berat badan saya sempat sampai 108 sekarang berat badan saya rata-rata dikembali 93 kilo tapi mungkin lain kali ya kita bahas tema menurunkan berat badannya sekarang kita temanya adalah natural healing dulu jadi jika Anda punya masalah hipertensi ingat konsep yang saya ingatkan di awal jangan coba-coba lepas obatnya obatnya tetap dimakan kedua mulai makan buah-buahan ini ketiga apa-apa yang menyebabkan hipertensi itu Anda hindari termasuk apa gula pasir Bapak Ibu gula pasir itu menyempitkan pembuluh darah meningkatkan tekanan darah goreng goreng itu menyebabkan darah kental otomatis maka jantung akan memompat darah itu pasti lebih berat pasti tekanannya naik garam garam itu meningkatkan cairan dalam pembuluh darah sehingga jantung lebih berat mempanya jadi makan semangkanya karabohidrat sehat menunya enak tidak digoreng kemudian air putihnya cukup dan konsumsi lemak sehat lemak sehat itu adalah misalnya minyak zaitun atau VCO atau omega-3 itu sebaiknya Anda konsumsi rutin oke lanjut ya apalagi contohnya nah ini yang membantu membersihkan pembuluh darah jadi Bapak Ibu semangka itu punya kemampuan seperti viagra alami ya dia membantu membuka pembuluh darah kalau obat jantung mungkin obat jantung yang golongan nitrat pernah dengar obat jantung golongan nitrat ya yang dimasukkan di bawah lidah nah semangka punya kemampuan seperti itu nah sementara delima delima itu bersama bijinya saya pernah baca penelitiannya bisa membantu mengurangi penyumbatan pada arteri karotit arteri di leher jadi kalau dikombinasi antara semangka dengan delima saya boleh tambahkan apal ya sama bijinya karena biji apal juga membantu pembersihan pembuluh darah jika kita rutin mengkonsumsi ini maka kita bisa membantu pembersihan pembuluh darah kita artinya apa pembuluh darah yang menuju otak pembuluh darah menuju jantung pembuluh darah yang menuju alat vital laki-laki pembuluh darah untuk alat vital perempuan itu bisa diimprove diperbaiki ya sambil apa sambil tetap obatnya dimakan makannya diubah gak hidupnya diubah nanti ketika tensi Anda turun perlahan-lahan konsultasi sama dokter Anda bagaimana apakah obat tensinya harus dikurangin atau tidak nah untuk membantu membersihkan pembuluh darah apalagi Bapak Ibu yang bisa saya bagikan misalnya adalah apel eh alpukat sama bijinya tapi gak perlu banyak-banyak Bapak Ibu bijinya sedikit aja ya mungkin seperdelapan aja biji alpukat juga membantu proses pembersihan pembuluh darah tapi Bapak Ibu kalau saya bilang membantu proses pembersihan pembuluh darah jangan berpikir yang sudah 100% ya gak bisa Bapak Ibu kalau ada 100% udah 90% udah pasang ringnya kalau yang masih 60% 50% kita mencegah supaya tidak jadi 70% supaya tidak naik ini dia produknya dan kalau Anda nanti membeli buah-buahan ini di supermarket atau di pasar dimanapun saya ingatkan Anda Bapak Ibu tidak perlu sebut nama saya karena Anda gak dapet diskon Bapak Ibu percuma beli aja dengan harga yang Anda bercanda dikit ya lanjut nah ini untuk membantu menurunkan kolesterol secara alami siapapun pasti doya biasanya jarang sekali orang yang gak doain alpukat sama mangga tapi kalau dicampur bayangin itu enaknya kayak apa gak usah pakai gula pun sudah manis saya pernah makan alpukat tadi sudah manis rasanya alpukat itu tidak pernah meningkatkan kolesterol alpukat itu kayakan fitosterol yang bahkan menurunkan kolesterol alpukat kayakan vitamin C dan vitamin E yang membantu membersihkan pembuluh darah artinya mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah di jantung di otak di alat vital laki-laki ada pada alpukat syaratnya mengkonsumsi alpukat tidak pakai gula cair tidak pakai susu kental manis dan tidak pakai sirup yang biasanya dimakan pada es campur nah mangga juga sebetulnya gak apa-apa tapi kadang-kadang pada orang diabetes ya harus waspada ya orang diabetes itu pada orang diabetes tertentu ada yang makan mangga gak apa-apa ada yang makan mangga apa-apa jadi kalau Anda makan mangga apa-apa ya itu kerah jangan pakai mangga ya tapi alpukatnya bisa membantu selain itu keduanya adalah sangat baik buat kesehatan kecantikan kulit saya balikin dulu ya Bapak Ibu ya ini semangka lihat warnanya warna merah dan delima juga sangat powerful buat membantu mencegah kerusakan kolagen pada kulit jadi ini adalah tanda kutip obat untuk penampilan awet muda mantap ya nah kemudian setelah makan buah tiga kali sehari konsep yang berikut adalah karbohidrat sehat Bapak Ibu mulai sekarang stop ya menggunakan nasi putih mie ayam bebur ayam martabak donat bakpau roti kue nah usahakan mulai mengonsumsi karbohidrat sehat seperti ini ya black beans pasta kentang boleh roti gandum kalau mau yang olahan kemudian nasinya nasi beras merah quinoa potato atau ubi nah Anda juga bisa mengkonsumsi bubur kacang hijau atau membuat bubur apa nih namanya humus ya dari kacang-kacang lentil ya Anda bisa pakai humus untuk dicocol ke roti gandum misalnya atau nanti kacang hijaunya bisa dibuat dengan blender sehingga jadi kayak kayak apa ya kayak puri gitu nanti kita campur dengan tetap hitam dan gulanya nanti pakai gula aren ini contoh makanan sehat yang enak nah ini sudah hindari nih Bapak Ibu ya sudah tidak masuk hitungan ya bubur ayam mie instan donat martabak cake ini sudah tidak masuk sama sekali ini pencetus diabetes pencetus kolesterol pencetus hipertensi ini mereka ini kalau yang masih muda mau makan ini ya silakan tapi kalau sudah punya penyakitan sudah jangan masuk deh ya nekat Anda kalau masih masuk ini Ibu saya Bapak Ibu Ibu saya tahun ini usianya 76 tahun ya gula puasanya pernah 350 jadi 90 ya kemudian jadi 90 itu tahun 2011 gula puasa 350 itu tahun 2007 ya dan sampai sekarang gula puasanya sekitar 90 sampai 110-an kolesterol dulu 250 tahun 2007 dan 2011 150 triglycerida dulu tahun 2007 250 tahun 2011 tinggal 150 asam murad tahun 2007 6 tahun 2011 2 sampai sekarang nah Ibu saya juga mengkonsumsi gula aren dan juga jualan gula aren kalau mau nanti Anda boleh catat nomor handphone-nya gula aren kunjit jahe dan kayu manis ya tapi lanjut aja dulu ya nah Ibu saya masih bisa pusat pada usia 76 tahun kemarin di acara workshop saya beberapa waktu yang lalu ya Ibu saya masih bisa pusat 9 kali pada usia 76 tahun dan kakinya lurus ya bukan yang pakai lutut ya saya paksa untuk bisa latihan terus pada orang yang 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 melihatnya mungkin seperti komplain sama saya ini dokter Pahidon tega nih orang tua kok disuruh pusat katanya nyakitin orang tua tapi kalau nggak dipaksa pusat malah penuhan lebih cepat terjadi Bapak Ibu nah kemudian menu enak yang tidak digoreng itu seperti ini ya nah lihat ada roti gandum dikasih alpukat dikasih telur ya buat yang alergi ya telurnya kuningnya nggak usah dimakan atau Anda makan ini yang sebelah kiri itu ada oatmeal dikasih pisang dikasih yogurt ya atau Anda makan spageti dengan ikan ya ini adalah contoh makannya yang sehat dan lebih sehat dan enak nah ini contoh lagi nih menu yang enak tidak digoreng misalnya Anda makan ikan salmon kemudian dengan lemon dengan beras merah ya atau nasi dengan telur dengan beras merah banyak kok dengan pepes dengan sop daging juga bisa sop ayam juga bisa berenang bun juga enak banyak Bapak Ibu menu yang enak dan tidak digoreng nah yang keempat adalah lemak sehat Bapak Ibu ini adalah hal yang seringkali dilupakan setiap hari kita harus mengkonsumsi lemak sehat setiap hari lemak sehat itu kepentingannya adalah sebagai pengencer darah alami lemak sehat juga kepentingannya untuk membentuk kolesterol dalam tubuh kita lemak sehat kepentingannya untuk membentuk jaringan otak dalam tubuh kita nah itu sebab untuk lemak sehat sih saya sarankan alpukat dan kelapa itu menjadi salah satu basic yang bisa kita konsumsi tapi jika Anda tidak ketemu buah-buahannya Anda bisa mengkonsumsi minyak juga berupa minyak zaitun yang bisa konsumsi dua kali sehari atau VCO dua kali sehari atau omega-3 dua kali sehari kalau saya saat ini yang rutin setiap hari pasti omega-3 nya Bapak Ibu nanti kalau ada kalau ada ingat saya akan seminggu sekali seminggu dua kali saya makan kelapa kalau saya makan kelapa saya makan daging yang tebal Bapak Ibu saya nggak mau makan yang kelapanya tipis-tipis malah sama langganan saya yang di penjual kelapa muda itu saya minta mas-mas buat saya itu dagingnya yang tebal ya banyak dagingnya kenapa? ya rugilah di kelapa itu banyak lemak sehat ada asam laurat yang berfungsi sebagai antivirus alami kemudian ada MCT yang berfungsi sebagai energi energi instan buat tubuh saya dan lemak pada lepukat atau lemak pada kelapa tidak pernah menyebabkan kolesterol tinggi yang bikin kolesterol tinggi adalah ketika santan kelapanya Anda jadikan rendang Anda makan nasinya nambah minumnya teh manis ya kemudian minum air putih cukup saya minta Anda minum air putih 30 cc per kilogram berat badan dan ini coba jangan ditawar kalau minum kopi minum teh jangan dianggap minum ya nah Bapak Ibu setelah itu olahraga ini wajib nah selain aktivitas aerobik sih saya sarankan Anda melakukan aktivitas way training tapi mungkin sayang sekali kita tidak bertemu secara fisik kalau nanti kita bertemu secara fisik saya bisa ajarin untuk Anda apa seperti apa memulai latihannya ya kemudian juga bagaimana mengatasi nyiri sendisa nggak bisa sharing sama Anda saat ini mungkin kalau kita bertemu fisik saya ajarin bahkan saya terapi Anda dan kemudian istirahat cukup juga kita tidak bahas secara detil ya karena istirahat cukup ini juga butuh penjelasan yang lebih lanjut saya kira sampai di sini dulu ini Bapak Ibu ada Youtube saya Anda boleh screenshot dulu nih Youtube saya channelnya namanya Dr. Paidon di sini banyak tips-tips untuk diabetes hipertensi gula kolesterol asam urat secara alami saya ada hampir 100 video di sini nah demikian informasi dari saya ini nomor kontak saya Instagram dan Youtube saya Anda boleh screenshot dulu ya demikian saya ucapkan terima kasih saya kembalikan pada moderator saya doakan Tuhan yang mahu kuasa memberkati Anda selalu salam sehat untuk Anda saya kembalikan pada Anda Pak moderator ya terima kasih Pak Dr. Paidon ya dan sekarang saya berikan waktu ke Pak Indra terlebih dahulu sebelum kita masuk ditanya jawab ya pertanyaannya belum banyak saya lihat baru 3 orang oke teman-teman silahkan kalau mau bertanya ya silahkan ditulis nah sementara itu kita akan mendengarkan atau melihat dari sisi Jus ya untuk itu Pak Indra silahkan untuk ya terima kasih Pak Jarlot terima kasih Dr. Paidon jadi sekarang saya mau share lagi satu blender yang terbaru kalau tadi memang yang sebelumnya sekarang ada yang terbaru kenapa saya mencondokkan ini karena ini pemutarannya lebih powerful ya satu menit 24 ribu kali satu menit sehingga buah yang di blender ini bener-bener halus jadi gampang diserap di dalam usus kita itu alesannya sebab memang saya setuju blender itu maksud saya kalau buah itu lebih baik dikunyah tapi dikunyah harus 32 kali dengan geraham kita yang komplit itu baru bagus ya itu saya percaya banyak yang gak sanggup ya nah sekarang tanpa berlama-lama silahkan Eka disiapkan untuk King Pro-nya ini plus resep yang tadi Dr. Paidon bilang ya ya ini di teksnya ada jadi tidak ada komentar suara jadi silahkan Eka selamat menikmati 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 ya baik itu beberapa cuplikan video sekarang mungkin Bapak Ibu ingin bertanya berapa harga blender ini ya jadi disini ada dua yang satu Mama Cooking Eka bisa di-share Kak langsung aja ya ini nah ini harga blendernya dari 7.500.000 dapat potongan 6.500.000 nah pada hari ini spesial banget kalau saya boleh bilangnya kenapa karena kita akan mendapat 3 box Vita yang raw meal ya ya itu yang kita sudah tahu itu makanan pengganti ya itu dicampur dengan buah sayuran itu jadi enak ya ini kali ini 7.500.000 7.500.000 kalau yang tadi 6.500.000 semua dapat Vita yang raw meal ya nah kalau Bapak Ibu bilang wah saya gak mau adianya boleh potong 600.000 ya jadi kalau saya bilang rugi kalau gak mau sebab Vita yang raw mealnya itu 1.2 itu 3 Bapak Ibu ya jadi menu 3 set 3 paket itu jadi kalau mama cooking 6.5 dapat Vita yang raw meal 3 box kalau King Pro yang terbaru itu 7.5 plus dapat quality kalau King Pro ada quality yang Bapak Ibu lihat di bawah itu kalau gelas pitchernya diangkap diganti panci jadi masak nah ini satu blender yang aneh dan memang bagus itu bisa untuk memasak dengan temperatur suhu yang diatur jadi misalnya kita mau bikin chicken broth ya supaya temperaturnya tidak rusak pasangannya setelan 80 derajat stabil ya 80 derajat terus ya ini dia kelebihan daripada King Pro jadinya ya nah jadi silahkan bisa hubungi Pak Hussein di 0838 0838 0838 38 15 15 saya ulangin 0838 32 38 15 15 ya nah yang terakhir nih Pak Jarot ini yang diluar daripada blender ini ada promo hebat ya karena ini sudah lama saya tunggu Pak Dr. Paidon ini ada tambahan untuk ini kalau ini hanya untuk 5 orang saja ekstra di luar yang tadi ya di luar tadi harga 6,5 dan 7,5 ada dapat mini blender ya blender ya ini saya kasih contoh mini blender seperti apa Eka bisa ditayangin Eka mini blendernya 1 menit aja ini ya tidak berlama-lama ya nah ini blendernya ini tambahan tambahan yang 5 orang memberi kita akan menunggu bagusnya langsung ini tambahan daripada yang manis ini sudah dapat kita yang romil ini blender lagi selamat menikmati selamat menikmati selebarkan sangat supaya terminem selamat menikmati Terima kasih atas �� Ya itu dia Jadi silahkan Bapak Ibu Hubungi langsung Pak Hussein Di nomor telepon yang tadi saya katakan Nanti saya ulangin lagi di chat ya Jadi untuk mini blender itu 5 orang saja Saya ulangin untuk Mama Kuti King 6,5 Kalau King Pro 7,5 5 orang pertama Dapat mini blender Siapa cepat dia dapat Ini satu kejutan Promosi gila-gilaan Oke itu saja Pak Jarot Silahkan Dilanjut Terima kasih Pak Indra Saya akan Panggil kembali Pak Dokter Langsung saya akan Bacakan Pertanyaan pertama Pak Dokter Pak Dokter kalau sudah terlanjur Diabet apa masih boleh Konsumsi Smoothies Boleh Pak Boleh Tapi ingat ya Smoothies itu Jangan dikonsepkan Sebagai produk ajaib Tapi bagian dari Pola hidup sehat Jadi Anda jangan beranggapan Dengan minum smoothie Anda masih bisa makan Martabak Orang yang sudah diabetes Itu memang sudah putus Hubungan dengan roti Mie ayam Bubur ayam Martabak Donat Bakol Roti itu sudah putus hubungan Kenapa? Karena gula darah Naik instan Nah tapi dengan smoothie Apalagi kalau Smoothie-nya Misalnya Tadi yang saya sarankan Smoothie buah-buahan Yang ada Pare-nya Itu bisa membantu Menurunkan berat badan Nah buah-buahan tertentu Itu memang manis Pada orang diabetes Ada Ini penting diingat ya Buah yang sama Tapi dari sumber yang berbeda Bisa memberikan Dampak yang Berbeda Sehingga Perlu ingat Ada konsep Namanya Tes dan ukur Apa yang baik buat orang Belum tentu baik buat kita Contohnya gini Ibu saya itu Sangat sensitif dengan gula Jadi gak perlu periksa lab Kalau ada Makanan yang kaya akan gula Badannya bisa gatel Entah tangannya Entah kupingnya berair Entah pinggangnya Satu hari Dia pernah makan mangga Yang ada di rumah kita Mangganya manis Dia makan Dia makan Tapi gak merasakan Dampak-dampak seperti itu Gak ada gatel Gak ada apa Tapi suatu saat Dia beli nih mangga nih Dari supermarket Yang sama manisnya Besoknya gatel Jadi artinya apa Pada mangga jenis tertentu Yang manis Dia gak gatel Mangga yang lain Sama-sama manis Dia bisa gatel Jadi dia hanya makan Mangga tertentu itu aja Nah saya pernah Waktu itu Pasien ginjal saya Itu Biasanya Salah satu Salah satu buah pokok Yang saya sarankan adalah Semangka Tapi satu hari Dia muntah-muntah Saya bingung Padahal gak ada yang berubah Dari pola makannya Cuma ketika saya pikir Saya coba tanya Beli semangkanya di mana Oh yang satu Beli semangkanya dulu Sebelum yang sekarang Itu belinya di supermarket Yang terakhir Beli semangkanya di tukang buah Yang ada di mobil gerobak Nah Saya curiga itu penyebabnya Jadi saya bilang Setelah itu Jangan lagi makan yang itu Coba beli lagi semangkanya Dari supermarket Ternyata gak muntah-muntah Jadi Semangkanya yang sama Ketika dibeli dari sumber yang berbeda Bisa berbeda dampaknya di tubuh Itu yang mau saya sampaikan Kita butuh ilmu tes dan ukur Nah nanti Bapak Ibu Bagi yang kepingin konsultasi pribadi Bisa via WhatsApp call juga Nanti hubungi nomor saya aja Tadi ada pertanyaan sama saya langsung Soalnya Oke Terima kasih Ini sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya Soal semangka Yang pasti semutisnya Bukan semutis yang jual di mal itu Itu semutisnya beda Itu Itu sirup pakai buah Pakai susu Ini semutis dalam arti Buah defender Bukan disus Gitu loh ya Pajarot Pajarot Mohon intro Boleh gak intro Sebentar ya Pajarot ya Biar ada kesalahan nih Sorry ya Biar di jawab Biar gak kepotong-potong Oh iya iya Oke Ya kalau gak nanti jadi Pertanyaan berikutnya Pak dokter Kalau saya pengganti nasi Bagus gak Jagung, singkong, ubi rebus Bagus dong Bagus dong Nah kemudian Bagi yang ingin belajar makan nasi merah Mungkin bisa perlahan Gak langsung buru-buru makan nasi merah Bisa dulu dicampur nasi putih Dengan nasi merah Itu langkah pertama Tapi dengan makan buah Sebelum makan Misalnya cuma dengan timun aja Anda makan nasi merah Yang dicampur tadi Itu juga udah dua kali Memperlambat kenaikan gula darah Nah kalau misalnya Anda menambahkan penggunaan smoothie Blender Ada Ada pare-nya Malah Nanti gula darah Anda Bisa relatif stabil Tapi dengan catatan Tetap konsumsi nasi merah Ya Kenapa Kenapa saya minta Tetap konsumsi nasi merah Walaupun Kita sudah tahu Pare itu bisa membantah Menurutkan gula darah Karena ada tadi yang kita Kita siarikan Namanya broken system Kalau udah broken system Jangan di abuse lagi Jangan disiksa lagi Tubuh kita dengan makanan Yang meningkatkan gula darah Nah kalau Anda Mau makan ubi Makan singkong Makan jagung Itu oke banget Silahkan dilanjutkan Masih bicara soal nyambung Yang makan buah Sehari tiga kali Tadi Ada ukurannya Enggak ya Misalnya buahnya Itu seberapa banyak Sebetulnya Kalau saya sekarang bilang Makanan pokoknya Itu buah-buahan Nanti kita belajar Kalau untuk khusus Yang punya diabetes itu Kita belajar Untuk pemilih Yang tidak terlalu manis Jadi kalau saya sendiri Satu hari Kalau di blender itu Rata-rata smoothie saya Itu tanpa tambahan air Saya tanpa tambah air Dan ampasnya Saya tetap makan semua Karena blendernya itu Memang yang didesain Untuk membuat ampas Jadi halus Itu saya makan Vitamin mineralnya Ada di situ Itu rata-rata Sekitar 300 cc Kalau saya 300 cc Jadi kalau buah-buahan Itu takarannya Mungkin sekitar Satu apel Satu jeruk Sama satu Satu Apa namanya Satu Nanas madu Yang kecil itu Jadi saya bisa Tiga porsi sekali makan Kalau saya seperti itu Tapi seandainya Kepepet Cuma ada Sepotong papaya pun Ya sudah Seandainya kepepet Cuma ada Sepotong timun pun Ya sudah Kadang-kadang kan Kita keluar kota Tidak ada buah-buahan Cuma adanya Timun atau tomat Ya sudah Saya makan itu saja Apa yang ada Tapi seandainya Saya bisa memilih Saya bisa mengkondisikan 300 cc Smoothie Atau Tiga Tiga Porsi buah-buahan Sekali makan On one seat Gitu Pak Berita batu ginjal Jus apa yang bagus Smoothie ya Pak Kita luruskan ya Konsepnya smoothie Bukan Bukan Jus Jus itu sudah pasti salah Jus itu cuma airnya saja Gulanya itu akan naik Itu akan membanding kerja ginjal Tapi kalau smoothie Sama kulit-kulitnya Kita makan semua Yang paling gampang Yang paling aman Khususnya adalah Keluarga beri Kemudian Anggur Kemudian cherry Kemudian apple Sama plum Buah plum Kalau buah-buahan itu Kalau sayur Nah sayur juga kan bisa di blender ya Kalau sayur bisa di blender Itu kembang kol Kemudian Bawang Sama terong Itu aja dulu deh Kembang kol Bawang terong Kemudian Kalau Karbohidratnya Sebaiknya mungkin Enggak makan nasi merah Kalau penerita gagal ginjal Ya mungkin makan nasi putih Dan Dan pasta Tapi memang nasi putihnya Jangan terlalu banyak Itu aja Itu yang bisa saya sampaikan Buat Anda penerita gagal ginjal Ya Saya minum obat Hipertensi Dan libido Saya kok sepertinya menurun Apa memang demikian Pengaruhnya Memang demikian Pengaruhnya Jadi dua kali Pertama Kondisinya ada penyumbatan Pembuluh darah Kan sudah kita sampaikan Di awal tadi Makanya nanti rekaman ini Bapak puter lagi ya Omongannya Ntar diputer lagi Boleh Ya mungkin Ntar diputer lagi Pertama Hipertensi sendiri Sudah bisa menggambarkan Adanya penyumbatan Pembuluh darah Kedua Obat-obatan hipertensi sendiri Berisiko menyebabkan Impotensi Ya Jadi Mungkin Mungkin Keywordnya Ada vitalitas Masalah vitalitas Artinya tidak bisa ereksi Dan kedua Gairahnya turun Gairah itu berhubungan dengan Hormon testosteron Pak Nah hormon testosteron itu juga Produksinya turun Kenapa? Karena suplai darah Ketestis Ke bijinya laki-laki Buah zakar Itu memang berkurang Kenapa? Karena pembuluh darahnya menyempit Misalnya nih Hitungannya Normalnya Buah zakar Anda Mendapatkan suplai darah 10 cc Tapi ketika ada penyumbatan Cuma dapat 7 cc Kan gairahnya turun itu Karena testosteronnya turun 20% 30% turun dia Apalagi sudah Testosteronnya turun Kemudian Dipengaruhi oleh obat-obatan Kemudian Sudah ada penyumbatan Ke arah penis Nah jadi kan Triple combo itu Nah artinya Kalau nanti mau Mudah-mudahan Saya tidak janji Kalau mau lebih sehat Berarti target Anda Adalah gimana Supaya nanti Anda bisa lepas Dari obat hipertensi Tapi dengan cara yang sehat Artinya Kalau Anda tidak ngerti Pola hidup sehat Jangan coba-coba Enggak pakai obat hipertensi Malah membunuh Anda nanti Ya itu Makanya kita butuh skill Di sini butuh belajar Demikian Pak Nanti diputerulang ya Videonya Kan presentasinya Bapak yang bertanya Boleh diputerulang Dimasukkan ke dalam hati Anda Sama seperti nanti Orang belajar ini Pak Seperti pertama kali Orang belajar handphone Tidak ada orang yang langsung bisa Mahir menggunakan handphone itu Pak Apalagi handphone-handphone yang baru Kita harus selalu belajar ya Ada aplikasi-aplikasi yang baru Demikian juga dengan ketika Memulai pola hidup sehat Mungkin Anda tidak terlalu canggih Tapi ketika Anda mau belajar Tahun depan Anda sudah Sudah mahir dengan badan Anda sendiri Ada pertanyaan untuk keluhan GERD Jika mengurangi buah Sering keliengan Apa hubungannya Ketika mengurangi yang manis-manis Selalu jadi keliengan Sini ada GERD Sebetulnya kalau orang GERD Kan mungkin juga gula darahnya Sudah rendah Karena tidak ada makanan Pak Kemungkinan Bukan masalah mengurangi buah Jadi orang GERD itu Saran saya sih Kita memulai dulu dengan Mengkonsumsi buah-buahan Yang membantu pemulihan Sistem pencernaan kita Nah dua buah yang paling penting Adalah papaya dan melon Biasakan mulai dari situ Dan nanti untuk membantu Menjaga supaya tenaga kita cukup Tambahkan pisang Nah seandainya memang Nanti gini Seandainya memang ada penyakit penyertak Misalnya ada luka pada lambung Gastritis Itu ditandai dengan Kalau Anda makan cabai itu Anda nyeri itu Lambungnya Nah itu kita bisa membantu Dengan bantuan melon tadi Dan atau papaya Untuk membantu Pemulihan luka Kalau nanti memang setelah itu Ada kelainan anatomis Ya mungkin Anda Konsultasi ke spesialis bedah Tapi kalau Anda munculnya sekarang Selama 20-20 tahun Tidak ada masalah Kemungkinan besar Dugaan saya Anda itu kurang asam lambung Jadi tambahkan asam yang sehat Oke pertanyaan berikutnya Untuk Apakah gorengan itu sama sekali Tidak boleh Atau misalnya Gimana kalau gorengnya Pakai visio atau olive oil Sebetulnya bukan Tidak boleh sama sekali Ini kayaknya Langsung merasa menderita gitu ya Pak Kayaknya langsung kayak Kayak dihukum mati gitu Tidak makan yang digoreng Tidak begitu ya Bapak Ibu Saya tidak takut-takutin Anda Tapi Anda harus tahu Ketika Anda makan gorengan Khususnya yang di luar Yang makanan komersial Itu pedagang itu kan Memang ide di kepalanya kan Adalah agar membuat Makanan mereka laku Supaya laku kan harus dibuat enak Nah supaya enak kan Mungkin bahan tambahannya banyak Ya bumbu-bumbunya Dan lain sebagainya Dan tidak semua bumbunya sehat Artinya kalau makannya Sekali-sekali sih Harusnya nggak apa-apa Tapi kalau Anda Tiga kali sehari Makan yang seperti itu ya Badan Anda juga kewala Kita itu memang tidak didesain Buat makan-makanan komersial Kita itu didesain Buat makan-makanan rumah Tapi sekarang karena Kebiasaan hidup Jadi kita makan Pagi-pagi di wartak Siang-siang di kantin Malam-malam Makan nasi goreng Ya rusaklah badan kita Nah seandainya Anda Memulai belajar Mengkonsumsi makan yang lebih sehat Ingin tetap Mengkonsumsi yang digoreng Oke lah ya Kita kasih toleransi Boleh aja Tapi nanti ingat Gunakan aja Minyak kelapa Gak harus visio Visio juga boleh Minyak kelapa boleh Atau pakai butter aja Butter Ya Dengan catatan Konsepnya Numis aja Numis Ya Jangan digoreng Berenang Seperti ikan Ya Numis aja Itu saran saya Tapi kalau seandainya Anda Makan yang digoreng Berenang juga Ya udahlah Tapi jangan Tiga kali makan Tiga-tiganya digoreng Nah itu Itu ya celaka Tapi kalau cuma sekali Sehari Ya masih lumayan lah Itu saran saya Oke Terus Pertanyaan yang ada yang sama Tadi sudah terjawab Sebenarnya ya Kalau ini Anda pakai soal blender Nanti terakhir Sekalian Pak Kenapa Waktu kecil Makan kacang hijau Dan kacang merah Tidak apa-apa Sekarang Kalau sudah umur Makan kacang hijau Makan kacang tanah Terus sakit Sakit apa ini Asam urat Barangkali maksudnya Kayaknya Artinya Pak Anda mengalami Masalah yang juga Dialami penderita Hipertensi Dan atau diabetes Terjadi Penyempitan Pembeluh darah Di ujung-ujung kaki Ya Ketika sudah Di ujung-ujung kaki Menyempit Ditambah Anda Jarang berolahraga Ditambah air putih kurang Ditambah buah-buahan kurang Ya Jadi asam uratnya Numpuk di situ Karena Pembeluh darahnya Menyempit Nah Sekarang Hampir semua yang Menderita asam urat Saya tanya Biasanya memang Males olahraga Males makan buah Dan air putihnya kurang Nah Kalau Anda Pengen lebih sehat Ya Lakukan itu semua Air putih cukup 30 cc Per kilogram berat badan Makan buah Tiga kali sehari Buah-buahan yang membantu Asam urat itu Buah-buahan yang kaya Vitamin C Termasuk jambu biji Pepaya Tomat Kemudian jeruk Ya Nanas juga membantu Itu membantu Ya Untuk membantu Memecah asam urat Nanti ketika Asam uratnya Sudah dipecah Yang berikut apa Darahnya harus Kekentalannya Diencerkan Minum air putih yang cukup 30 cc Per kilogram berat badan Tiap hari Nah Supaya Bisa dihantar dengan baik Ke ginjal Caranya apa Sirkulasinya harus bagus Olahraga Itu Nah Nanti Obat untuk membantu Memecah asam urat Secara alami juga Sebetulnya ada Jika Anda Mengkonsumsi obat Seperti alopurinol Atau zilorik Ya Itu dalam bahasa Kedokteran Itu nama teknisnya Itu Untuk bekerja Sebagai Santin oksidase Inhibitor Nah Konsep ini Bisa dikerjakan Oleh kopi Karena kopi itu Isinya 1,35 Trimetilsantin Juga melakukan Hal yang sama Jadi kopi Ditambah air putih Olahraga Makan buah Minum kopi rutin Itu bisa membantu Menurunkan asam urat Dengan catatan Kopinya Dan atau Hipertensinya Sepertinya Berarti sudah ada Masalah tekanan Darah tinggi pada mata Mungkin diabetes Ini kemungkinan Ada penyembatan Pembuluh darah pada mata Capeknya Pembuluh darah pada mata Itu Sedemikian tipis Dan kecil-kecilnya Sehingga yang bisa lewat Cuman 1-2 sel darah Aja Jadi kalau Anda Tetap mengkonsumsi Makanan seperti biasa Ya nggak bisa Anda harus agresif Menukar makanan Anda Dan membantu Agar pembuluh darah mata Itu bisa terbuka Secara alami Ya Buah-buahan 3 kali sehari Dan buah-buahan yang sehat Buat mata Itu adalah buah yang Kayakan karotene Dan likopen Misalnya tomat Misalnya semangka Harus rutin dimakan Setiap hari Kemudian Kontrol gula darahnya Dengan Dengan putus hubungan Dengan sama karbohidrat sederhana Nasi putih Udah coret Bener Anda harus bertobat Nasi putih Mie ayam Bubur ayam Itu Itu godaannya Yang paling berat Kalau dikasih mie goreng Yang paling enak Sejak kata Dikasih di depan Anda Itu godaannya yang luar biasa Tapi kalau Anda Mau sembuh dari Glokoma Ya Anda harus memilih itu Kemudian juga Saya minta Anda Untuk kena sinar matahari pagi Nah kan tadi Kita belajar Makan sehat Olahraga Istirahat cukup Pikiran sehat Aktivitas sehat Aktivitas sehat Itu kena sinar matahari pagi Ini membantu mata Anda Untuk bisa Bisa membuka Dengan lebih sehat Tekanan darahnya Bisa dibantu turun Tekanan darah Pada pembuluh mata Demikian Jadi sekali lagi Kalau nanti Anda Ketemu tips Itu semua tipsnya Harus menyeluruh Di kerjaan semua Nggak bisa merupakan potongan Atau obat ajaib Itu Pak Oke Terima kasih Pak Dokter Pertanyaan utama Sudah terjawab Saya kembalikan Ke Pak Hindra lagi Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang disehubungan Dengan blender Nah sebelumnya Saya kasih pengumuman Beberapa anggota PHS Sudah sembuh dari glukoma Lepas kacamata Nggak tahu Lebih sudah 20 orang WA saya Kemudian juga darah tinggi Mungkin kalau 150 orang Lebih kali yang WA saya Sudah lepas obat darah tinggi Setelah mengikuti Pola hidup sehat Selama hampir 2 tahun ini Lepas secara bertahap Dengan mengikuti Olah nafas Yang namanya Serial Whiskey Blading Anda bisa ikutin terus Pelajaran pola hidup sehat Kita mengajarkan Secara gratis Olah nafas Olah hati Olah pikir Olah rasa Body stretching Yoga Taiji Semuanya Kita ajarkan secara Jumat-jumat Ikut Zoom Kalau mau bertanya lebih lanjut Bisa bertanya Setiap Senin sampai Jumat Kita buka Zoom Jam 5.30 Sampai jam 7 Gratis Anda bisa bertanya Yang berhubungan dengan Pendekatan lain Misalnya selain Pendekatan Karena memang Di pola hidup sehat ini Sama dengan Pelajaran mengenai Kesembuhan Holistik Di mana kita ada Olah hati Olah pikir Olah rasa Olah menu Sampai olah nafas Yang cukup banyak Terutama olah nafasnya Olah energi Juga kita ajarkan semuanya Sekarang Satu sendok Lender itu paling gampang 8-8006-2287 Saya ulangi 0852-8006-2287 Beritanya lagi Untuk mini blender Ini tinggal satu Jadi tadi sudah Empat yang beli Jadi kalau masih Bapak Ibu masih Mau Ya masih Tersisa satu Silahkan Hubungi tadi Pak Hussein Untuk mendapatkan Mini blender Tambahan Terus ada yang Tanya berapa Kalau mau beli Mini blendernya Boleh dibeli Mini blendernya 900 ribu Ya Juga hubungi Pak Hussein Saya kira Kalau dari saya Lihat itu saja Pertanyaan Seputar blender Terima kasih Pak Jarod Oke Ya terima kasih Pak Hedra Ya Saya akan Masih ada Beberapa pertanyaan Yang mungkin Kalau masih ada Waktu sedikit Kita waktunya Dengan Pak Dokter Walaupun tadi Sempat saya tulis Di chat Ya Tapi mungkin Pak Dokter Bisa jawab Lebih bagus Pak Dokter Saya ada Asam urat Sebaiknya Kalau misalnya Smoothie Itu sayur apa Yang sebaiknya Ata sayur apa Yang dihendari Untuk asam urat Justru Sayur-sayuran hijau Itu Bagus Untuk membantu Asam urat Selama tidak dimasak Jadi kalau dibilang Bayem Atau kangkung Menyebabkan asam urat Malah sebaliknya Bisa membantu Asal di blender Kalau di blender Itu sayur-sayuran Bebas Bisa membantu Menurutkan asam urat Ya Demikian Sederhana aja Ntar kalau mau ditambah Anda tambahkan Dengan nanas Tadi yang bisa Membantu Memecah Apa namanya Gumpalan asam urat Dan juga mungkin Kalau sebagai patokan Sayur-sayuran yang Yang bermanfaat Buat asam urat Itu adalah Brokoli Kembangkol Dan asparagus Brokoli Kembangkol Dan asparagus Itu Masukan dari saya Apa bisa Minta nomor Ini ada yang Minta nomornya Pak dokter Tadi sudah saya Sampaikan ya Mungkin Kalau bisa ditulis Mungkin bisa lebih Oke Saya tulis ya Nanti biar Oke Sambil saya cari Pertanyaan yang lain Blender sudah Ada pertanyaan Yang ditujukan ke saya Nanti saya jawab Sambil Pak dokter nulis ya Ada yang minta Soal tema-tema Untuk kanker Tema kanker itu Paling banyak Sudah sering dilakukan Kalau 20-30 sesi Ada kali Jadi teman-teman Tinggal masuk ke Youtube saja Ketika aja Kanker jarot Itu dokter Elizabeth Subrata Sudah berapa sesi Pak Frederick Bawar Unto Sudah mungkin 8 kali Belum lagi dokter Genti Sudah 2 sesi Ada olah nafas kanker Ada karbohidrat kanker Ada protein kanker Ada terapi jus Untuk kanker Ada Makanan sehat kanker Olah nafas kanker Jadi kanker Yang sudah paling banyak Dilakukan Untuk seminar Bahkan dulu Semuanya free Semuanya Belakangan ini Yang dari Pak Bawar Unto Serial berbayar Tapi itu penyelenggaranya Bukan saya Tapi juga di post Di WA Grup Penyintas Kanker Yang kita ada 4 WA Grup Penyintas Kanker Tapi kanker Itu paling banyak Anda ketik di Youtube aja Ketik kanker Nama saya Saya hostnya Seperti malam hari ini Bukan arah sumbernya Kecuali yang kanker Olah nafas Maka saya pembicaranya Olah nafas Yang mana yang cocok Buat kanker Bagaimana cara Menghidupkan Natural killer cell Apa gunanya Terapi hipoksia Buat kanker Kenapa kita Terapi S Random S Untuk kanker Apa hubungannya Itu semuanya Pernah diseminarkan Dan Anda rekamannya Karena kanker Termasuk WA Sudah lama Yang sudah berdiri Di Lompok Olah hidup Sehat ini Pertanyaan terakhir Mungkin adalah Yang di paling bawah Soal puasa Apakah berpuasa Dengan cara agama Misalnya Islam Dapat mempercepat Mempercepat Semua penyakit Mempercepat kesembuhan Sahur dan buka puasa Seperti apa Yang paling bagus Oke Ada lagi Itu saya Udah sampaikan Nomor Itu saya Sudah ada Sudah ada Teman-teman 0812 1840 7373 Wah keren Kampang diingat ya 0812 1840 7373 Sehingga Kalau yang denger Rekaman Dengan diucapkan Begini Juga bisa Di stop sebentar Ulangi Dengerin lagi 0812 1840 7373 Tapi teman-teman Yang ikut Zoom Silahkan dibaca Di situ ya Mungkin ini pertanyaan Mengenai puasa 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 yang sehat Buka puasanya Dan sahurnya Gimana nih Puasa itu Sebetulnya Hanya menukar Waktu makan Kalau secara Fisiologis Jadi pola Makannya Harusnya sama Jadi puasa itu Hampir pasti Sehat Yang gak sehat itu Ketika Anda memilih Makanan untuk Berbuka puasa Dan untuk sahurnya Sama mau puasa Nah ketika Anda Buka puasa Kalau mungkin Dari kacamata Anda Yang muslim Buka puasa Yang dianjurkan Makan apa Coba Forma Apalagi yang bisa Ditiru Misalnya Mengkonsumsi Untuk berbuka puasa Semangka Melon Buah-buahan Itu yang paling baik Tapi kenyataannya Orang berbuka puasa Lebih sering dengan Gorengan Dan Minuman yang manis Sementara itu Adalah Doktrin dari Doktrin komersial Jadi tetap Berpuasa Dalam konteks agama Makannya makan buah Karbohidratnya sehat Menunya tidak digoreng Lemak sehat Air putih yang cukup Itu Udah sama aja Cuman Tanda kutip Secara fisiologi Mengubah pola makan Nah Sama seperti orang Sedang melakukan diet juga Kayak Namanya Intermittent fasting Itu kan sebetulnya Sama aja Orang puasa Makannya jam 12 Jam 3 Dan jam 6 sore Dari jam 6 sore Sampai jam 12 siang Dia tidak makan lagi Yang dimakan Makan sehat Nah Orang yang berpuasa Secara agama Dari jam 4 pagi Sampai jam 6 sore Ya Berapa jam itu Berpuasanya itu 14 jam Isam aja Tinggal Yang penting Keywordnya adalah Yang masuk sehat Maka tubuh kita Akan menjadi lebih sehat Jangan Anda Pengen Dapat pahalanya Tapi setelah Berpuasa Anda mengkonsumsi Makanan Ayam goreng tepung Kemudian makan Rendang Makan goreng Seperti itu Ya Mungkin pahalanya Dapat Tapi hidup sehatnya Kurang Sementara Manfaat puasa Yang penting Sebetulnya Namanya Autofagi Autofagi itu Adalah Dia Memakan Sel-sel mati Dan merusak Sel-sel mati Untuk kemudian Didetoksifikasi Atau dibuang Berarti prosesnya Secara biologis Kan harus kita Bantu Kita bantu Dengan Konsumsi Buah-buahan Dan sayur-sayuran Yang sehat Demikian Pak Oke Penutup Terakhir Saya Kreatinin Hanya 0,45 Apakah itu Berarti saya ada Masalah dengan Ginjal Kalau ABA 1C Ini gak usah Dijawab Jadi sudah saya Jawab 6,3 Yaitu diabetes Kolesterol 19 Kolesterolnya 191 Mungkin soal Kreatinin Saja Yang lain Mestinya Sudah jelas Kreatinin Berapa tadi? 0,45 Ada keluhan gak? Ini hanya nanya Soal skalanya Kalau 0,45 Apa termasuk Ada masalah Dengan Ginjal Mungkin orangnya Kurang protein Pak Harusnya kan Sekitar 0,7 Atau 0,8 Sampai 1 1,2 Batasnya Jadi kalau Anda Di bawah itu Anda kurang Konsumsi protein Dan kemarin Baru saya ketemu Orang yang sama Karena memilih Vegetarian Vegetarian boleh Kalau Anda Mengerti konsep Konsep sehat Benarnya Banyak orang Yang vegetarian Tapi menurut saya Konsepnya gak tepat Vegetarian tidak tepat Artinya di vegetarian Cuma yang penting Gak makan daging Makan nasi putihnya tetap Bakminya tetap Makan rotinya tetap Minum teh manisnya tetap Tanpa kemudian Memikirkan Kecukupan protein juga Sementara orang vegetarian Seharusnya Kecukupan protein itu Penting Dan harus mikirin Sumber protein utama itu Untuk vegetarian Kalau memang Murni vegan Gak ada Gak ada Gak ada sumber protein Hewani sama sekali Ya Cuma dari kedelai Dan atau bubur kacang hijau Atau kacang merah Yang kebetulan banyak Proteinnya Tapi kan Anda harus Cukup banyak Makannya Nah Risikonya apa Kalau Anda kekurangan protein Itu kulit Anda Kusam Kemudian jaringan Anda Menjadi Menjadi lemah Mudah Mudah Mengalami kerusakan Itu masih OVO Vegetarian OVO Vegetarian Artinya Makan sayur Tapi masih makan putih telur Jadi kecukupan Anda Terpenuhi Ya Itu saran saya Oke Ya terima kasih Pak dokter Jadi dengan demikian Kita Selesai Ya Nanti rekamannya Akan saya berikan Ke panitia Jadi panitia nanti Yang akan memberikan Ke peserta Karena saya tidak tahu Pesertanya siapa saja Ya Dalam arti Pendaftaran bukan ke saya Tapi nanti link rekaman Private Akan saya berikan ke panitia Panitia akan dibagikan Ke peserta Jadi kita tidak post Di WA group Seperti biasanya Seminar yang lain Ya Pertanian yang lain Boleh ditanyakan Nanti dalam Zoom Pagi hari Selesai Olah nafas Selesai Kadang kita pagi hari Olah nafas minimal Kita 40 menit Kadang 1 jam Kadang 40 menit Tambah dengan body stretching Nah kalau pas Tidak ada body stretching Kita akan Mas Apa Melayani tanya jawab Jadi yang masih Pertanyaannya belum terjawab Ya Yang tidak saya baca itu Bagi saya Pertanyaan gampang Yang saya pun juga bisa jawab Maka dari yang diutamain Pertanyaan yang Mumpung ada Pak Dokter Yang bidangnya Ya Oke Selamat malam Terima kasih Pak Indra Terima kasih Pak Selamat malam Pak Jarnot Terima kasih Pak Jarnot Sukses selalu Thank you God bless you Terima kasih God bless you all Bye Barang-barang Selamat menikmati